. Pengurus DPC PDI Perjuangan Trenggalek menggelar nonton bareng pengumuman bakal calon wakil Presiden Mahfud MD sebagai pendamping bakal calon Presiden Ganjar Pranowo pada Rabu, 18 Oktober 2023. Bertempat di kantor DPC PDI Perjuangan Trenggalek, Jalan Raya Trenggalek Ponorogo, Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek, puluhan kader PDIP bersama relawan ganjar kompak berteriak merdeka ketika nama Mahfud MD disebut oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri sebagai baca wapres pendamping ganjar. Sekretaris DPC PDI Perjuangan Trenggalek, Doding Rahmadi mengatakan, deklarasi pasangan ganjar Pranowo Mahfud MD merupakan kabar yang mengembirakan karena ia yakin pasangan tersebut bisa memenangkan kontestasi pemilu 2024. Tak tanggung-tanggung, Wakil Ketua DPRD Trenggalek tersebut menargetkan ganjar Mahfud bisa menang tebal di Trenggalek dengan perolehan suara hingga 70 persen. Dengan perolehan kemenangan tebal, diharapkan pemilu 2024 bisa selesai dengan satu putaran saja. Infrastruktur pemenangan sendiri telah disiapkan, terutama caleg-caleg PDI Perjuangan yang menjadi ujung tombak pemenangan. Selain itu, relawan pendukung ganjar juga telah terbentuk, bahkan hingga tingkat kecamatan dan desa untuk memenangkan pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan, PPP, Partai Hanura, dan Perindo tersebut. Berbagai persoalan tersebut saya dikirkan dengan sebesar, sebetulnya Rata Belakar. Saya orang yang sejauhnya kealangan hidup dan politik yang cukup banyak. Kita akan tancap gas untuk memenangkan Pak Ganjar. Agenda terdekat, Pak. Untuk hari santri ada acara di Jatimun. Hari santri kita akan ada acara di Gresik, jadi teman-teman PDI Perjuangan kita akan berkumpul di Gresik, sejawa timur, kira-kira ya 20 ribuan orang, nanti Pak Ganjar dan Pak Mahkud akan datang. Kita hari ini mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa pasangan capres dan cawapres kita dari PDI Perjuangan telah diumumkan tadi oleh Ibu Ketua Umum, yaitu Pak Ganjar Pak Kanowo dan Wakil Presidennya Pak Mahkud MD. Ini kegembiraan buat kita yang sangat luar biasa, khususnya di Kabupaten Renggalek. Jadi kita ke depannya di Kabupaten Renggalek akan siap tempur habis-habisan untuk memenangkan calon presiden dan calon presiden untuk Pilpres pada kali ini. Kalau untuk caleg dan relawan, seperti apa? Jadi ini kita juga bersama-sama teman-teman relawan juga. Jadi kita sudah koordinasi dari semua partai pengusung juga bagus koordinasinya. Dari teman-teman relawan juga sudah bagus koordinasinya. Dari teman-teman caleg sebagai panglima tempur di lapangan, kita semuanya sudah siap. Sehingga hari ini juga teman-teman caleg juga berkumpul. Kita siap 100% untuk memenangkan Pak Ganjar. Untuk di Kabupaten Renggalek, kita menarjetkan suara Pak Ganjar dan Pak Mahkud adalah 70%. Saya kan kira-kira di Terenggalek ada rival kuat yaitu PKB. Dan selalu menjadi kendala bagi BDIB. Gimana? Jadi ya memang di partai pengusung di Terenggalek, khususnya kan BDIB dan PKB. Tapi insya Allah kita siap untuk memenangkan pertarungan. Di Pilek pun kita siap dari pergerakan-pergerakan kita. Mudah-mudahan ini sesuai dengan target kita. Pak Mahkud ini kan dari Nahdiin, Pak. Apakah nanti dari DPC-PDI Terenggalek akan segera melakukan konsolidasi kepada Nahdiin, Pak? Ya, karena di PDI sendiri itu kalau secara kultural semuanya 90% kita Nahdiin. Jadi enggak masalah. Jadi kalau Pak Mahkud ini yang kita harapan besar adalah dalam konteknya hukum, pemberantasan korupsi dan sebagainya kita sangat berharap banyak dengan Pak Mahkud MD ini. Jadi masyarakat pun sudah tahu dengan Pak Mahkud ini semuanya kelihatannya sudah. Atau menjadi deklarasi, Pak. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.